Intro Selamat datang di channel Jejak Prasejarah Pada pembahasan sebelumnya kami telah membahas tentang sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan untuk video sebelumnya Pembahasan kali ini yaitu masa kejayaan Majapahit dan titik awal mulai runtuhnya Kerajaan tersebut Perkembangan kemaharajaan Majapahit bermula di Terowulan, Majapahit, Jawa Timur pada abad ke-13 Kemudian mengembangkan pengaruhnya atas Kepulauan Nusantara hingga Surut dan Runtuh pada awal abad ke-16 Hayam Uruk juga disebut Raja Sanagara, memerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389 Pada masanya Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapatihnya, Gajah Mada Di bawah perintah Gajah Mada, pada tahun 1313 hingga tahun 1364, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah Menurut Kakawin Negara Keretagama 13-15, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatra, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, yaitu Singapura, dan sebagian Kepulauan Filipina Sumber ini menunjukkan batas terluas sekaligus puncak kejayaan kemaharajaan Majapahit Meriam cekbang Majapahit dari Metropolitan Museum of Art yang diperkirakan berasal dari abad ke-14 Perhatian tersebut karena adanya lambang surya Majapahit Namun, batasan alam dan ekonomi menunjukkan bahwa daerah-daerah kekuasaan tersebut tampaknya tidaklah berada di bawah kekuasaan terpusat Majapahit Tetapi terhubungkan satu sama lain oleh perdagangan yang mungkin berupa monopoli oleh raja Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok Selain melancarkan serangan dan ekspedisi militer, Majapahit juga menempuh jalan diplomasi dan menjalin persekutuan Kemungkinan karena didorong alasan politik, Hayam Murug berhasrat mempersunting Citra Resmi atau Pitaloka, Putri Kerajaan Sunda sebagai permaisurinya Pihak Sunda menganggap lamaran ini sebagai perjanjian persekutuan Pada tahun 1357, rombongan raja Sunda beserta keluarga dan pengawalnya bertolak ke Majapahit mengantarkan sang putri untuk dinikahkan dengan Hayam Murug Akan tetapi Gajah Mada melihat hal ini sebagai peluang untuk memaksa kerajaan Sunda tak luk di bawah Majapahit Pertarungan antara keluarga kerajaan Sunda dengan tentara Majapahit di lapangan bubat tidak terelakkan Meski dengan gagah berani memberikan perlawanan, keluarga kerajaan Sunda kewalahan dan akhirnya dikalahkan Hampir seluruh rombongan keluarga kerajaan Sunda dapat dibinasakan secara kejam Tradisi menyebutkan bahwa sang putri yang kecewa, dengan hati remuk reda melakukan bela pati, bunuh diri untuk membela kehormatan negaranya Kisah Pasunda bubat menjadi tema utama dalam naskah Kidung Sunda yang disusun di Bali, dan juga naskah Carita Parahyangan Kisah ini disinggung dalam Pararaton tetapi sama sekali tidak disebutkan dalam Negara Keretagama Kakawin Negara Keretagama yang disusun pada tahun 1365 menyebutkan budaya keraton yang adiluhung, anggun, dan canggih dengan cita rasa seni dan sastra yang halus dan tinggi, serta sistem ritual keagamaan yang rumit Sang Kujangga menggambarkan Majapahit sebagai pusat mandala raksasa yang membentang dari Sumatera ke Papua, mencakup semenanjung Malaya dan Maluku Tradisi lokal di berbagai daerah di Nusantara masih mencatat kisah legenda mengenai kekuasaan Majapahit Administrasi pemerintahan langsung oleh kerajaan Majapahit hanya mencakup wilayah Jawa Timur dan Bali Di luar daerah itu hanya semacam pemerintahan otonomi luas, pembayaran upeti berkala, dan pengakuan kedaulatan Majapahit atas mereka Akan tetapi segala pemberontakan atau tantangan bagi ketuanan Majapahit atas daerah itu dapat mengundang reaksi keras Pada tahun 1377, beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut untuk menumpas pemberontakan di Palembang Meskipun penguasa Majapahit memperluas kekuasaannya di berbagai pulau, dan kadang-kadang menyerang kerajaan tetangga Perhatian utama Majapahit tampaknya adalah mendapatkan porsi terbesar, dan mengendalikan perdagangan di Kepulauan Nusantara Pada saat inilah pedagang muslim dan penyebar agama Islam mulai memasuki kawasan ini Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta Kematian Hayam Wuruk dan adanya konflik perebutan tahta menyebabkan daerah-daerah Majapahit di bagian utara Sumatera, dan Semenanjung Malaya, memerdekakan diri Dimana Semenanjung Malaya menjadi daerah kekuasaan kerajaan Ayutthaya hingga nantinya muncul Kesultanan Melaka, yang didukung oleh dinas Timing Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani, yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardana Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya Wirabumi yang juga menuntut haknya atas tahta Perang saudara yang disebut Perang Paregret, diperkirakan terjadi pada tahun 1405-1406, antara Wirabumi melawan Wikramawardana Perang ini akhirnya dimenangkan oleh Wikramawardana, sementara Wirabumi ditangkap dan kemudian dipancung Tampaknya perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah-daerah taklukannya di seberang Pada kurun pemerintahan Wikramawardana, serangkaian ekspedisi laut dinas Timing yang dipimpin oleh Laksamana Ching Hu, seorang jenderal muslim Cina Tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405-1433 Sejak tahun 1430 ekspedisi Ching Hu ini telah menciptakan komunitas muslim Cina dan Arab di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa Seperti di Semarang, Gemak, Tuban, dan Ampel, maka Islam pun mulai memiliki pijakan di pantai utara Jawa Wikramawardana memerintah hingga tahun 1426 dan diteruskan oleh putrinya, Ratu Suhita, yang memerintah pada tahun 1426-1447 Ia adalah putri kedua Wikramawardana dari seorang selir yang juga putri kedua Wirabumi Pada 1447, Suhita mangkat dan pemerintahan dilanjutkan oleh Kertawijaya, adik laki-lakinya dan ia memerintah hingga tahun 1451 Setelah Kertawijaya wafat, beri pamotan menjadi raja dengan gelar Raja Sawardana dan memerintah di Kahuripan dan kemudian ia wafat pada tahun 1453 Masehi Terjadi jeda waktu tiga tahun tanpa raja akibat krisis pewarisan tahta Begitulah pembahasan kali ini yang akan kita lanjutkan kembali di video berikutnya